Intro Semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi Namun secara khusus membahas Platy Helmintes Platy Helmintes ini bagian dari Kingdom Animalia Tepatnya kelompok vermes atau cacing Apa yang dimaksud dengan Platy Helmintes? Platy Helmintes dari istilah platy dan hemin Plat artinya pipi, hemin artinya cacing Maka pengertian Platy Helmintes adalah cacing pipi Kenapa? Karena bentuk tubuhnya pipi atau disebut dengan istilah platy Cacing ini berukuran mikroskopis hingga mencapai 2 meter Bayangkan cacing berukuran 2 meter Dan hewan ini berdasarkan lapisan embryonal Dia dikategorikan hewan tripoblastik Tripoblastik aselomata artinya di saat perkembangan embryo Terbentuk 3 lapisan namun tidak menghasilkan rongga Maka disebut dengan istilah aselomata Nah sekarang kita perhatikan gambar ada 3 jenis hewan tripoblastik Ada aselomata, pesiduselomata, dan selomata Nah secara khusus kita memperhatikan tripoblastik aselomata Ada 3 lapisan, ectoderm yang berwarna biru Mesoderm berwarna merah Sedangkan yang berwarna pink adalah bagian endoderm Nah sedangkan di bagian tengah itu adalah ususnya Nah jadi pada lapisan embryonalnya Tidak menghasilkan rongga Itulah makanya disebut dengan aselomata Bagaimana sistem pencernaannya? Sistem pencernaannya masih sederhana Memiliki mulut, kemudian faring, serta usus Itulah yang disebut dengan gastrofaskular Ingat kembali istilah gastrofaskular Dimana gastrofaskular ini 4 pencernaan sekaligus transportasi Nah ingat kembali Hewan apakah yang memiliki gastrofaskular Selain platelmintes adalah suelentrata Telah kelompok yang memiliki gastrofaskular Nah sistem pencernaan ini tidak memiliki anus Karena pengeluaran ampas makanannya Masih melalui mulut Berarti mulut memiliki dua fungsi Untuk memasukkan makanan Serta mengeluarkan ampas-ampas makanan Usus-ususnya bercabang Bercabang ke seluruh tubuh Sehingga pencernaannya Dapat diedarkan ke seluruh tubuh Dalam hal transportasi Dia belum memiliki darah Atau belum memiliki peredaran darah Sehingga Darah yang pada umumnya Mengangkut seri-seri makanan Namun pada cacing ini Tidak memiliki darah Yang mengangkut nutrisinya Adalah bagian dari usus Itulah makannya disebut dengan gastrofaskular Nah sekarang kita perhatikan gambar Cacing platelmintes Mungkin kamu masih kenal Inilah cacing planaria Kita perhatikan bagian pencernaannya Nah mulutnya berada di bagian tengah Bukan di bagian kepala Atau dekat dengan bagian matanya Nah ternyata mulutnya itu dilengkapi dengan paring Dimana kemampuan paring Mampu memanjang dan memendek Pada saat dia menangkap makanan Makanannya berupa Sisa-sisa organisme Yang sudah memiliki Atau hewan-hewan kecil lainnya Yang memendekkan diri Dan memasukkan makanan Nah inilah merupakan gambaran bagaimana pencernaannya Nah sedangkan di bagian sebelah kanan Ini menunjukkan ada binti mata Ada protonefridia Yang berhubungan dengan Alat ekskresinya Ini akan kita ulas Bagaimana bagian struk tubuhnya Pernapasannya masih sederhana Yaitu secara dipusi Oleh permukaan tubuhnya Dimana oksigen masuk Kedalam tubuhnya Melalui permukaan tubuh Sementara karbon dioksida keluar Juga melalui permukaan tubuh Sistem sarapnya Berupa sistem sarap tangga tali Apa yang dimaksud dengan Sistem sarap tangga tali Nah Perhatikan gambar dari cacing pipi Yaitu planaria Nah lihatlah bagian dari sarapnya Dia belum memiliki istilah otak Masih berupa istilah ganglion Di ganglion ini ibaratnya otaknya Dan otaknya ini masih sederhana Dan dia memiliki sarap yang menjulur memanjang Sampai ke bagian ujung tubuhnya Yang terdiri dari dua buah Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri Dan kemudian terdapat serabut sarap Yang menghubungkan dua sarap tadi Sehingga susurannya bentuknya seperti tangga Itulah makanya disebut dengan Sistem sarap sistem tangga tali Nah untuk reproduksinya Dia bersifat hermaprodit Hermaprodit memiliki dua jenis alat kelamin Yang tetap melibatkan dua individu Untuk melakukan perkawinan Dan di sisi lain Dia juga bisa melakukan regenerasi Yang sifatnya memutuskan diri Dan putusan tubuhnya itu bisa membentuk individu baru Beberapa potongan tubuhnya pun Yang menghasilkan individu baru Sehingga disebut dengan daya regenerasi yang tinggi Nah kita perhatikan struktur tubuh Dari cacing pelatih lemintes Dimana bagian dari reproduksinya Nah ini adalah bagian alat kelamin jantan Yaitu penis Disertai dengan adanya alat kelamin betina Yaitu vagina Disertai dengan genital pornya Kemudian disini ada Seminal vesicle Seminal vesicle Yaitu tempat penampungan Daripada sperma Kemudian ada Seminal receptacle Nah disini merupakan tempat Pembentukan daripada sperma Nah pada saat dia melakukan Perkemambiakan Tetap hanya satu yang berfungsi Artinya Saat dia menghasilkan sperma Maka pembentuk sel telur Tidak akan terbentuk Sebaliknya Jika proses terbentuknya sel telur Maka proses pembentukan sperma Tidak terjadi Itulah makanya Untuk perkawinan Tetap melibatkan dua individu Nah sekarang kita perhatikan gambar Di sebelahnya Dimana Cacing pipi Kita katakanlah Ini adalah cacing planaria Yang memiliki daya Regenerasi tinggi Nah Yang mampu melakukan Pemutusan tubuh Hasil putusan tubuhnya Bisa membentuk individu Nah Pemotongan secara Vertikal Dan juga pemotongan Secara horizontal Putusan tubuhnya Bisa membentuk individu Cacing ini memiliki habitat Dia dijumpai di tempat Di hidup yang bebas Ya di alam bebas Seperti di tempat yang lembab Air tawar Maupun air laut Ada juga yang bersifat Endoparasit Seperti disiput air Sapi Maupun pada babi Dan ada juga yang bersifat Ektoparasit Nah sekarang kita perhatikan suatu Animasi Atau keterangan Tentang cacing pelatih helminthes Body is dosventrally compressed And bilaterally symmetrical They show moderate cephalization Their first Triploplastic animals Produce embryonic mesoderm A third germinal layer Which contributes to the development Of true muscle tissue They do not possess body cavity Between the gut And outer body wall Hence called Ascilla mates The space between the gut And body wall Is filled with Parenchyma Which is mesodermal in origin Only mouth is present Anus is absent And gut is A blind sac Digestive system Is totally absent In acilla And tape worms But in other flat worms It consists of mouth Pharynx And blind intestine Respiratory and circulatory systems Are absent Excretion takes place By flame cells Protonephridia They are mainly useful For osmoregulation Nervous system consists of Moderately developed brain Nerve cords Forming a ladder like system Since organs like Ocelli And ciliary receptors Occur in Turbularians They are mostly Homoprodites Fertilization is internal Many types of larval stages Like Myracidium Radia Circaria Circaria Are present Life history Is either simple Or complex Development is direct Or indirect Parthenogenesis And polyembryonic Commonly occurs In Trematode Some tapeworms propagate By endogenous budding The flatworms are either Free living Or ectocomensal Or endocomensal Oterocyte Okay Itulah berupa Suatu tambahan Lewat animasi Mengenai Bagaimana Karakter dari Cacing Platyhelminthes Nah sekarang Kita lanjutkan Bagaimana Pembagian Dari Platyhelminthes Yang pertama Adalah Turbularia Atau dikenal Dengan Cacing Getar Kenapa Dikatakan Cacing Getar Jawabnya Bahwa Cacing Ini Memiliki Silia Di permukaan Tubuhnya Yang Dijadikan Sebagai Alat Gerak Tubuh Cacing Ini Berukuran Kecil Antara 15-18 Millimeter Kurang Lebih 1-2 Sentimeter Kemudian Dia memiliki Dua Bintik Mata Bintik Mata Ini Berupa Mata Yang Khusus Membedakan Terang Dan Gelap Belum Bisa Membokuskan Benda Kemudian Dia memiliki Auricle Dimana Auricle Ini Bertindak Sebagai Indra Pembahu Sehingga Dia bisa Sensitif Terhadap Jat Makanan Yang Ada Di Sekitar Tubuhnya Sehingga Dia bisa Berkemampuan Untuk Mendapatkan Makanan Sistem Eskresinya Berupa Protonepridia Atau Dikenal Dengan Solenosid Atau Dikenal Dengan Sel-sel Api Atau Flame Sel Kita Lihat Bagaimana Bagian Dari Sistem Eskresinya Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Reproduksinya Reproduksinya Berupa Hermaprodit Dan Melakukan Regenerasi Yaitu Dengan Cara Pembelahan Tubuh Itulah Contohnya Planaria Atau Dugesia Nah Seperti Inilah Gambar Dari Dugesia Atau Planaria Terdapat Mulutnya Yang Dilengkapi Dengan Paring Yang Berkemampuan Untuk Mendapatkan Makanan Nah Inilah Auricolnya Sebagai Indra Pembahu Inilah Icepotnya Atau Bintik Mata Yang Bisa Membedakan Trang Dan Gelap Sedangkan Yang Ini Adalah Gastrofaskular Yang Bercabang Dari Bagian Anterior Atau Bagian Atas Sampai Ke Bagian Posterior Atau Bagian Belakang Nah Gambar Di Sebelah Kanan Tampak Bagian Dalam Inilah Ovarinya Tempat Pembentukan Sel Telur Kemudian Di Sini Yoke Glen Atau Kuning Telurnya Dan Disini Adalah Testis Ini Adalah Saluran Spermanya Nah Ini Adalah Paring Kemudian Ada Seminal Receptacle Kemudian Disini Adalah Penis Dan Ini Adalah Bagian Dari Genital Pore Atau Alat Plamin Daripada Petinanya Nah Ini Berupa Gambar Planaria Yang Menggambarkan Tentang Sistem Sarap Yang Mirip Seperti Tangga Itulah Makanya Disebut Dengan Sistem Tangga Tali Terlihat Ada Otaknya Atau Ganglion Yang Memiliki Dua Sarap Yang Memanjang Seperti Tali Dan Dihubungkan Oleh Sarap Yang Bersifat Menghubungkan Yang Bentuknya Seperti Anak Tangga Nah Sekarang Kita Lihat Gambar Berikut Ini Adalah Secara Khusus Bagaimana Alat Eskresinya Nah Terlihat Disitu Ada Bagian Tubuh Yang Disebut Dengan Protonefridia Yang Bentuknya Bercabang Cabang Jika Kita Ambil Salah Satu Dari Protonefridia Ternyata Dia Terdiri Dari Banyak Flame Cell Nah Atau Dikenal Dengan Sel Api Pada Bagian Dalam Sel Api Ini Terdapat Inti Sel Dan Silia Pada Saat Silia Bergetar Mirip Seperti Nyala Api Yang Berkemampuan Untuk Menyaring Cairan Tubuh Sehingga Ampas Makanan Atau Sisa Metabolisme Bisa Dikeluarkan Melalui Pintu Pengeluarannya Itulah Yang Disebut Dengan Protonefridia Nah Sekarang Kita Perhatikan Tambahan Berupa Tentang Cacing Planaria Nogu Tentang Teman Sina Seja Ejikimus Sina Tentang Protone Sina Nogu Karang Menyungus Tentang Mayra Menyungus Tentang The Hoooo Nogu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!